Terima kasih Anda masih bersama kami dalam MyNews Papua. Anggota Komisi D Kota Jayapura dari fraksi Partai Perindo memanfaatkan masa reses tahap pertama dengan mengunjungi warga Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura pada Senin kemarin. Di tengah-tengah kehadiran anggota Komisi D DPRD Kota Jayapura saling serap aspirasi warga masyarakat yang berada di Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara yang akan diperjuangkan guna mensejahterakan hak-hak masyarakat. Beberapa perwakilan warga yang telah menyampaikan aspirasi dalam sesi tanya-jawab yang berlangsung kurang lebih 3 jam. Aspirasi yang disampaikan mulai dari pendidikan kesehatan hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi keluhan warga dalam tatap muka tersebut. Saling menambahkan tindak lanjut beberapa masukan dari warga akan diselesaikan sesuai proposinya. Mengenai kegiatan yang akan diusulkan penyelesaiannya bisa sampaikan Kelurahan dan juga harus diselesaikan oleh pemerintah Kota Jayapura. Dalam kegiatan reses kali ini, ini sangat menarik, cukup berkembang karena antusias masyarakatnya cukup bagus dan masukan-masukan dari masyarakatnya cukup baik. Dan dari tempat ini, kegiatan reses ini, kami mendapatkan buah-buah pikiran yang dari masyarakat yang memang perlu penanganan dan akan kami kondisikan dengan pihak pemerintah Kota Jayapura. Mengenai kegiatan-kegiatan yang diusulkan tadi, karena ada yang tentu proporsional, ada yang mungkin penyelesaiannya bisa sampai tingkat Kelurahan, ada yang harus dituruskan kepada pemerintah Kota Jayapura, dan semuanya itu harus melalui mekanisme dan prosedural. Dalam tatap muka, anggota Komisi DDPR Kota Jayapura saling didampingi sejumlah RTRW Kelurahan Tanjung Ria, perwakilan Polsek Jayapura Utara, dan para kader Partai Perindu Kota Jayapura. Dari Kota Jayapura, Darun Mutakinai News, Jayapura melaporkan. Satu, dua, tiga.